Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, Gusti Nino. Selamat siang, teman-teman. Saya Jafar dari Solopos. Kebetulan saya sebagai manager video, manager produksi video di solopos.com yang sekarang sudah bertransformasi dari media berbasis lokal menjadi meng-coverate nasional. Sekarang namanya kalau di digital, dunia digital namanya Espos Indonesia. Espos Indonesia? Espos Indonesia. Espos Indonesia. Dari Solopos Media Group. Oke, terus kedataan ke sini maksud dan tujiannya tadi apa? Jadi kami dari Solopos pengen membuat sebuah semacam game show. Jadi semacam tayangan yang mengangkat kembali dolanan bocah. Dalam hal ini dolanan bocah yang kita angkat adalah nekran atau kalau di nasional menyebutnya seperti gundu. Nah itu nanti akan kita olah menjadi sebuah tayangan yang untuk memperkenalkan kembali dolanan bocah supaya ini bisa jadi bagian dari budaya yang diuri-uri oleh media dan oleh masyarakat. Oh gitu. Nanti bentuknya apa? Video gitu? Tayangan berapa menit? Nanti bentuknya video, tayangan sekiranya mungkin sekitar 40-50 menit dan itu dikemas dengan konsep game show ya, konsep reality show yang formatnya itu hampir sama dengan format yang game show ada di TV atau ada di video on demand. Yang sekarang ini juga banyak trennya itu game show itu atau kompetisi-kompetisi olahraga itu dijadikan sebuah tontonan yang entertaining, yang menghibur. Nah kita juga pengen mengolah game show ini supaya juga jadi tayangan yang menghibur supaya orang juga kembali aware, kembali peduli lagi dengan dolanan bocah yang punya nilai-nilai budaya dan tradisi yang kuat, yang membangun gitu. Terutama di kalangan masyarakat Jawa dan di Indonesia khusus. Oke lah. Lalu kenapa dipilih pesanggeran ini sebagai tempat untuk tayangan? Pertama secara teknis memang pesanggeran ini cukup memungkinkan ya. Jadi kita ingin game show ini digelar di tempat yang background pemandangannya itu sangat heritage. Yang sangat kita sekali lihat aja udah tahu kalau ini tuh sangat budaya Jawa banget gitu. Jager budaya ya. Apalagi pesanggeran Langan Harjo ini, itu saya sudah kunjungi beberapa kali, kita pernah liputan untuk pohon sulastri, kita pernah liputan untuk khusus pesanggeran Langan Harjo dan kita lihat ini sebagai salah satu bangunan jagar budaya yang bukan cuma menarik, tapi juga kita perlu memperhatikan untuk di kunjungi gitu. Jadi memang secara arsitektur sangat menarik dan tempatnya cocok. Apalagi kalau di sini kan adem ya. Jadi enak untuk kita berlama-lama di sini. Dan dolanan bucah itu kan memang butuh tempat yang kita betah berlama-lama. Durasinya atau lamanya nanti berapa lama itu? Kalau durasi tayangan 50 menit, kalau durasi produksi kita butuh waktu sekitar satu hari penuh. Tanggal berapa? Nah itu kita adakan di sini itu ada beberapa rangkaian acara. Yang pertama itu tentu kita butuh gladi-resiknya, lalu sebelumnya juga kita butuh surveinya. Jadi tiga hari kita akan melakukan produksi di sini, di pesanggeran Langan Harjo. Ya baik, tadi diantarkan oleh abdi dalam masuk ke dalam. Setelah melihat-lihat apa kesan-kesan panjendengan di pesanggeran ini? Sebenarnya karena ini kunjungan kesekian, kesan pertamanya waktu dulu itu ada kesan kesunyian dan sakral. Kita bisa merasakan ketenangan di sini, kita bisa merasakan kalau di sini itu tempat yang cukup tenang, cukup menenangkan. Dan tempat yang sangat kental nuansa kebudayaannya. Jadi kita di sini itu seperti tergambar miniatur keraton. Jadi kita bisa melihat miniatur keraton. Keraton yang kecil itu seperti apa. Ya, ya. Baiklah, terima kasih atas kunjungannya. Semoga acara nanti sukses. Siap, amin. Rayu-rayu. Terima kasih atas kunjungannya.